Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke di tangan saya sudah ada HP Redmi Note 9 ya Nah anehnya HP Note 9 ini yaitu kasusnya boardlock Atau ngerestate terus teman-teman Dan yang lebih aneh ini HP ini HP spek dewa ya teman-teman Tapi kenapa sudah boardlock ya Padahal RAM sudah besar Memori telepon juga sudah besar Biasanya untuk spek dewa yang seperti itu Jarang ya mengalami kondisi boardlock Atau restate terus menerus teman-teman Oke disini saya coba chest ya Apakah dia mau di chest Ternyata sama saja teman-teman Tetap restate terus menerus Nah cuma muncul logo Redmi Tidak bisa masuk atau tidak mau masuk ke tampilan menu ya Oke teman-teman kita langsung eksekusi ya Kita cari tersangkanya teman-teman Dan sering saya katakan ya pada video-video lainnya Video-video sebelumnya bahwa boardlock Atau restate terus menerus itu belum tentu Itu IC nya Atau belum tentu handphone itu perlu di flash atau di install ulang teman-teman Jadi kita pastikan terlebih dahulu Bahwa kondisi handphone itu Benar-benar Benar-benar Masalahnya pada hal-hal yang lain teman-teman Jadi kita harus benar-benar cek ya Sebelum melakukan ganti IC Atau flash ulang handphone tersebut Nah masih tetap ya Oke sekarang saya buka Soket baterainya Dan saya juga buka Soket fleksibel Charger Board charger Atau juga Fleksibel LCD Nah seperti biasa teman-teman Sebelum saya melakukan hal yang lebih dalam Untuk mengekskusi handphone tersebut Saya cek terlebih dahulu Yaitu untuk jalur-jalurnya ya teman-teman Oke saya cek multitester saya dulu Oke berjalan dengan normal ya Lanjut saya akan cek yang pertama Yaitu saya akan cek baterai terlebih dahulu teman-teman Apakah baterai tersebut kondisi masih baik Bagus Apakah sudah bisa digunakan Nah Untuk saya cek baterai disini Untuk kondisi isinya Masih ada dan juga masih banyak teman-teman Dan saya cek lagi Yaitu yang kedua Jalur Soket baterai ya Yang ada pada mesin Atau pada PCB nya teman-teman Nah apakah shot Atau tidak Ternyata tidak ada shot teman-teman Semuanya Untuk jalur USB nya Maksud saya jalur Soket Yang di mesin Yang di PCB Untuk jalur baterai Juga Kondisi normal Oke disini saya sudah siapkan Baterai ya Baterai untuk Redmi Note 9 Saya coba cek Menggunakan baterai baru ya Apakah Saya menggunakan baterai baru Disini apakah bisa terselesaikan Masalahnya Karena disini saya Mencurigakan ya teman-teman Untuk Kondisi Baterai memang masih ada ya Kondisinya Maksud saya Isinya masih ada Tetapi Begitu dihidupkan Kenapa Merestat Sekian banyak kasus Pada Xiaomi Karena Kebanyakan Untuk Xiaomi itu Di Baterai teman-teman Kelemahannya Banyak baterai Yang bermasalah Pada Redmi Atau Xiaomi Yaitu baterai Yang sering Menjadikan Handphone itu Tidak normal Yaitu Bortlop Atau Restat Terus-menerus Oke Saya akan coba Gunakan Baterai baru ya Dan Semoga Ini hanya Baterainya Bukan hal yang Lebih parah lagi Teman-teman Karena Kalau untuk Yang lebih parah lagi Yaitu IC Atau Hal-hal Yang Lain Oke Sekarang Saya sudah Pasang Semua Untuk Soket LCD Soket Flexible Untuk Nge-charge Kita Pasang Terlebih dahulu Teman-teman Agar Tidak Goyang Ya Mesinnya Oke Saya akan Coba Hidupkan Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita tunggu Nah Sudah hidup Teman-teman Kita tunggu Apakah Tetap Restat Atau Malah Boardlop Oke Kita tunggu Sampai Bisa Masuk Ketampilan Menu Atau Hanya Mentok Redmi Seperti ini Nah Ternyata Bisa Masuk Ke MIUI Teman-teman Kita tunggu Saja Masih Belum Bisa Memastikan Ini Nah Alhamdulillah Ternyata Mantap Teman-teman Sukses ya Menggunakan Baterai Baru Ternyata Bisa Masuk Ketampilan Menu Nah Baterai Baterai Nah Maka Dari itu Saya sudah Berpikir Teman-teman Tadi Ini Handphone Speknya RAM Sudah Spek Dewa Sudah RAM Besar Kenapa Masih terjadi Boardlop Atau Restat Terus-menerus Jadi Saya Sedikit Bertanya-tanya Nah Ternyata Perkiraan Saya itu Benar Bahwa Baterainya Yang bermasalah Oke Teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih